Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami akan membahas proses perawatan Burung perkutut lokal alam Dari proses ngombio Sampai proses Karantina adaptasi Terus kita pindahkan Ke sangkar engkal kemudian Sampai ngacor Itu proses yang sangat amat lama Dan sangat membusankan Tapi kalau kita hadapi dengan sabar Insya Allah semua akan berjalan aman Sambil kita nikmati Sambil kita rawat Ya Alhamdulillah pelan-pelan nanti akan ngacor juga Langsung saja pertama Kita fokus dari proses ngombioan Dimana Kita semua Di proses ngombioan itu Atau proses ngombio Itu sangat-sangat Ibaratnya proses Yang ibaratnya Membusankan Panjang Disitu Harus ekstra sabar Ekstra hati-hati Extra fokus Dimana disitu Kita ngombio itu Bunya di tempat umum Di tempat yang Banyak orang Lalu lalang Banyak orang membeli juga Banyak orang juga Sama-sama hobi berkutut Jadi Proses disini Kita juga kadang Memakan hati Jengkel Burung yang sudah kita Ibaratnya sudah kita incar Ternyata Orang ambil duluan Itu sering terjadi Orang yang Ibaratnya Kita sudah Nunggu 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 Pas kita Mau bunyi Orang lewat Banyak lah Macem-macem Banyak sekali Pilih Ibaratnya Godaan Atau cobaan Di tempat ngombio itu Memang kita harus Benar-benar Fokus Harus bersabar Yang pertama Saat ngombio Satu Cari perkutut yang sehat Dimana Sehat itu Adalah burung yang Ibaratnya Enerjik Bisa dia kesana Kemari Gerakannya lincah Dia tidak Mengembangkan sayapnya Cuma diem Jangan Cari yang sehat Kenapa harus sehat Karena Banyak sekali Di luar sana Orang yang menangkap Burung perkutut lokal Dengan cara yang tidak baik Makanya kita harus Benar-benar Memperhatikan Faktor Apa namanya Waktu kita ngombio Jadi Pinter-pinter Dilihat Cari yang sehat Itu yang pertama Yang kedua Usahakan Cari burung perkutut lokal alam Yang Sudah Mau makan Sudah mau makan Tujuannya Yaitu Kadangkan Perkutut lokal alam Makanannya Yang di alam liar Beda dengan Yang sediakan di tempat Om Yuan Itu sangat berbeda Jadi Tolong perhatikan Rekan-rekan Teman-teman Lihat Yang sudah Mau makan Tujuannya apa Biar kita tidak terlalu Repot Untuk Proses berikutnya Untuk proses berikutnya Adalah Proses cari yang Berumur Cari perkutut Lokal alam Yang berumur Tujuannya apa Untuk Kita Mau Rawatnya Biar tidak terlalu Ripet Atau tidak terlalu Panjang Karena Perkutut yang sudah Berumur Gacor itu Ibaratnya Di alam liar sana Dia sudah punya Pernah Punya pengalaman Gair Sudah pernah Gacor Jadi kita Ngerawatnya Tidak terlalu Setengah mati Itu agak ringan Kita Untuk Proses Apa namanya Kalau sudah Berumur Jadi kita Tidak terlalu Repot Ngajari Beda dengan Yang muda Yang belum pernah Gacor Itu Waduh Waktunya Butuh Waktu yang cukup Ekstra lama Jadi Kerepotan Kita Semakin Bertambah Pasti Kalau kita Nunggu Terlalu Lama Sudah Sabar Tidak Bunyi Bunyi Jengkel Akhirnya Males Kan Nah itu Untuk Menyikapi Kejengkelan Kita Atau Bikin Kita Lama Nunggu Cari Perkutut Yang Sudah Berumur Yang berikutnya Cari Perkutut Yang Bermental Bagus Itu Sering Dan Sudah Kami Bagikan Persoalan Ini Di Video Video Kami Sebelumnya Cuma Tidak ada Salahnya Kami Mengingatkan Cari Postur Perkutut Yang Ibaratnya Bermental Bagus Dimana Perkutut Bermental Bagus Nanti Ibaratnya Berpengaruh Berpengaruh Kepada Kedepan Saat Kita Mau Kita Bawa Ke Gantangan Kalau Tempat Lomba Ketempat Tempat Ibaratnya Pameran Itu Sangat Berpengaruh Itu Perkutut Yang Mempunyai Mental Yang Bagus Dan Ibaratnya Dia Dimanapun Tetap Dimanapun Tempat Dia Tetap Bisa Ngacor Atau Ngayar Itu Dimulai Dari Mental Itu Jadi Mentalnya Harus Yang Mental 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 Factor Jadi Itu Sudah Kami Bahas Juga Di Video Sebelumnya Sudah Ada Semua Yang Berikutnya Postur Saat Ngombyok Walaupun Dia Bulunya Hancur Bulunya Rusak Kalau Sudah Memenuhi Sudah Sehat Sudah Memakan Sudah Berumur Sudah Mentalnya Bagus Lihat Postur Yang Gagak Karena Postur Juga Mendukung Kalau Kita Pelihara Tidak Mungkin Kita Melihara Yang Jelek Kalau Masalah Bulu Rusak Itu Bisa Tumbuh Kalau Ini Yang Lain Tidak Masalah Yang Penting Postur Tulang Bagus Dia Berdiri Tegap Itu Ibaratnya Aman Bagus Kalau Yang Lain Lain Sesuaikan Tidak Ada Masalah Kalau Cuma Untuk Postur Kalau Untuk Bulu Bulu Yang Lain Aman Tidak Usah Terlalu Kita Hirokan Masalah Bulu Paling Dua Tiga Bulan Sawah Tumbuh Sambil Sambil Dari Om Bioan Sudah Selesai Kita Tenangkan Kita Adaptasikan Paling Lambat Laun Kita Kasih Vitamin Yang Bagus Tetap Dia Juga Akan Apa Namanya Dia Akan Muncul Kembali Atau Tumbuh Kembali Bulu Bulu Baru Yang Ibaratnya Bikin Burung Kita Menjadi Lebih Bagus Tampilannya Yang Berikutnya Adalah Proses Karantina Atau Adaptasi Sama Halnya Tadi Habis Ke Karantina Sekarang Kan Burung Ibaratnya Proses Kali Ini Proses Karantina Adaptasi Ini Memang Sangat Menentukan Dimana Burung Perkutut Lokal Alam Dari Alam Liar Dia Ngacor Dia Ngayir Dia Percaya Diri Begitu Ditangkap Sudah Stres Taruh Tempat Tambah Stres Jelas Karena Apa Disitu Tidak Sesuai Sangkarnya Tidak Sesuai Jumlahnya Terus Mungkin Terlalu Rame Lagi Disitu Banyak Sekali Orang Berwalang Dan Lain Lain Pasti Tambah Stres Proses Karantina Ini Sangat Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Bisa Sampai 3 Sampai 5 Bulan Ini Ibaratnya Proses Pengembalian Mental Penenangan Ini Ibaratnya Rehabilitasi Kembali Refresh Lagi Ibaratnya Yang Dulunya Gacor Di luar Di luar Di alam liar Sana Ditangkap Kayak gitu Diombyuk Kayak gitu Disini Proses Pendinginan Proses Penenangan Itu Proses Pendinginan Penenangan Yang Banyak Harus Kita Perhatikan Adalah Satu Tempat Yang Di tempat Sepi Perhatikan Tempat Sepi Jauhkan Ibaratnya Tempat Ini Usahakan Jauh Dari Lalu Lalang Keluarga Kita Atau Saudara Kita Pokoknya Ini yang Minim Mungkin Taruh Di Lantai Atas Lantai Dua Atau Mungkin Taruh Di Samping Rumah Atau Di Belak Rumah Yang Sekiranya Sepi Tapi Juga Perhatikan Faktor Keamanannya Maksudnya Apa Jangan Sampai Kita Taruh Banyak Disitu Kucing Atau Yang Lain Lain Bayang Ibaratnya Membahayakan Burung Tersebut Atau Jangan Sampai Cari Tempat Yang Aman Intinya Biar Burung Ini Bisa Ibaratnya Tenang Perhatikan Juga Kalau Di Lantai Atas Atau Di Tempat Tempat Jemuran Atau Yang Baya Gedung Tertutup Perhatikan Faktor Udara Usahakan Sirkulasi Udara Atau Pencahanya Cukup Jadi Jangan Sampai Kita Taruh Di Gudang Atau Ini Yang Tempat Sepit Tapi Tidak Ada Udara Atau Tidak Ada Ini Tapi Ujung Ujung Burung Perkutut Kita Sakit Atau Mati Itu Malah Lebih Riskan Tujuannya Kita Menenangkan Cuma Tidak Ini Tidak Diperhatikan Selama Proses Adaptasi Atau Karatina Perhatikan Faktor Makanannya Perhatikan Faktor Makanannya Jangan Sampai Telat Yang Berikutnya Adalah Setelah Tiga Sampai Lima Bulan Teruh Di Karantina Sekarang Kita Pisahkan Di Sangka Rengkel Sangka Rengkel Tapi Tetap Posisinya Kita Pindahkan Ke Sangka Rengkel Setelah Tiga Sampai Lima Bulan Tergantung Kondisi Burung Perkutut Kita Habis Itu Kita Pindahkan Ke Sangka Rengkel Tujuannya Apa Biar Kita Mengajari Atau Biar Dia Belajar Di Sangka Rengkel Kita Pisahkan Satu Satu Tapi Sama Tempatnya Harus Di Tempat Yang Sepi Tempat Disitu Juga Gak Apa Kalau Bisa Usahakan Jauhkan Dari Perkutut Yang Sudah Gacor Atau Yang Sudah Lama Disitu Jangan Jauhkan Ibaratnya Usahakan Jangan Sampai Dia Ketemu Apalagi Dengar Suaranya Karena Ini Masih Dia Tahap Kita Habis Perbaiki Mentalnya Baru Dia Pengen Belajar Jadi Jangan Disatukan Jangan Didekatkan Yang Berikutnya Disangka Rengkel Ibaratnya Sering Taruh Di Bagian Bawah Atau Yang Banyak Lulang Orang Gak Biar Dia Belajar Mentalnya Muncul Kembali Yang Penting Jangan Dengan Jenis Perkutut Yang Sama Kalau Dengan Orang Gak Bapak Taruh Di Bagian Bawah Biar Dia Gelap Kan Lambat Laun Dia Mengenali Situasi Kanan Kiri Gak 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 Masalah Yang Penting Itu Terus Jangan Lupa Kalau Sudah Kita Rawat Kita Di Sandang Engkel Jangan Lupa Kasih Tambahan Jamu Jamuan Perkutut Di Luar San Juga Buah Penjual Jamu Perkutut Silahkan Kalau Mau Bikin Sendiri Juga Ada Di Video Kami Sebelumnya Kita Lebih Yakin Kalau Kita Bikin Sendiri Amin Seawahlah Sama Saja Di Luar Juga Komposinya Sama Itu Saja Untuk Berikutnya Habis Kita Jamu Apa Namanya Sering Dipancing Pake MP3 Atau Pake Suara Perkutut Di Di HP Atau Di Youtube Banyak Suara Suara MP3 HP Suara Perkutut Lokal Alam Banyak Sekali Itu Ya Sambil Kita Pancing Pelan Pelan Pancing Pelan 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 Baru Lambat Laun Burung Ini Akan Misesuaikan Ya Jangan Terlalu Jangan Terlalu Kencang Tips Bagi Teman Torekan Degan Kalau Saat Membunyikan MP3 Itu Jangan Terlalu Kencang Saya Kan Semakin Dia Sedang Aja Lihat Respon Dari Burung Berkutut Kita Putarkan Suara Pancingan Berkutut Kita Pancing Pelan 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 Kita Lihat Responnya Dia Bagaimana Tengok Kanan Kiri Mencari Atau Bagaimana Atau Kelabakan Atau Bagaimana Lihat Respon Burung Tersebut Sekiranya Dia Kelabakan Kurangi Volum Kurangi Volum Kalau Lumayan Tenang Waktu Kita Putar Suara Perkutut Itu Di HP Dia Sudah Mulai Tenang Dia Sudah Mulai Ibaratnya Tengok Kesana Kemari Oh Berarti Dia Sudah Apa Namanya Sudah Mau Respon Oh Dia Masih Pelan Pelan Dia Akan Mencari Dan Lama Lama Dia Akan Terbiasa Lakukan Untuk Mancing Bunyi HP Ini Biasanya Kami Laksanakan Pagi Waktu Kita Habis Penjemuran Pengembunan Penjemuran Terus Kalau Kita Waktu ada Luang Kalau pas Kita libur Kalau enggak Kalau pas Malam Malam Lagi Santai Kalau Rekan-rekan Atau Teman-teman Di luar sana Ada krodong Lebih Bagus Dikrodong Dulu Kasih Gelap Baru Dikasih Bunyi Pelan-pelan Biar Dia Respon Biar Dia Ingat Siapa Tau Di Alam Liarnya Sana Pernah Gacor Pernah Gayer Insya Allah Pelan-pelan Dia akan Mengeluarkan Suara Duduk Atau Pelan-pelan Dia nanti Lambat Laun Kalau kita Rawat Ebarnya Keseharianya Kita Perhatikan Insya Allah Dia akan Mengeluarkan Nanggunya Cara Pelan-pelan Duduk Itu saja Dia Piña Pelan-pelan Pernah Dia Pernah Dia Pernah Dia Tidak Landa Mãe Pernah Pernah Landa Pernah Landa Pernah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton